Sosok Susrini menjadi perhatian setelah jadi pengasuh Rayanza Malik Ahmad. Kini dia jadi pekerja pada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ketelatenannya mengasuh bayi yang akrab di Sapa Cipung itu membuat netizen menyayanginya. Lantas siapa sebenarnya Susrini, ini profil sang pengasuh Rayanza itu. Susrini diketahui memiliki nama lengkap Rini Perdianti. Susrini diketahui merupakan wanita berdarah Sunda. Sebelum bekerja sebagai pengasuh Rayanza, dulu sempat bekerja sebagai TKW, tenaga kerja wanita. Namun, ia mengakui pekerjaan sebagai TKW membuatnya tidak berhasil. Sampai pada akhirnya, Susrini mendapat tawaran kerja menjadi pengasuh. Meski demikian, ia belum mengetahui sosok anak yang akan diasuhnya. Terlebih anak tersebut merupakan putra kedua dari pesohor Indonesia, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Sejak Rayanza bayi, Susrini sudah mengasuhnya. Tumbuh kembang Rayanza dilatih Susrini nampaknya berhasil. Jadi ya saya inisiatif sendiri maksudnya, bu adek mau tidur, terangnya. Susrini harus memastikan anak asuhnya itu tetap bisa makan dan minum susu sesuai jadwalnya. Apalagi Rayanza kan kayak ibu ada syuting nanti diajak ini diajak itu, kan jadwalnya nggak teratur. Jadi saya harus ngatur waktu juga supaya dia tetap bisa minum susu, makan teratur. Kalau nggak ibu kan nuntut saya naik berat badan, ungkapnya. Pengakuan Susrini ini diunggah akun Yourneads, IND di TikTok dan langsung dikomentari para netizen. Begini biodata singkat Susrini pengasuh Rayanza Malik Ahmad atau Cipung, nama lengkap, Rini Perdianti, nama panggilan, Rini, asal, Jawa Barat, suku, Sunda, agama, Islam, pekerjaan, pengasuh dan TKW, akun IG atau Instagram Rini Perdianti, akun TikTok Rini Perdianti 77. Bagaimana tidak, di usia Rayanza yang masih satu tahun pun berbagai hal telah dilakukannya. Bahkan sudah mulai mengerti dengan berbagai ucapan orang dewasa. Susrini kerap membagikan tumbuh kembang Rayanza setiap harinya di media sosial Instagram. Diketahui ia memiliki akun Instagram Rini Perdianti. Tidak mudah menjadi pengasuh Rayanza. Susrini pun ternyata memiliki target tersendiri dari Nagita Slavina. Sebagai pengasuh Rayanza Malik Ahmad, rupanya, dia dituntut agar berat badan si kecil naik. Susrini tidak memungkiri permintaan bosnya itu cukup sulit. Mengingat jadwal Rayanza cukup sibuk setiap harinya. Dia kan sering diajak keluar. Kadang-kadang baru tidur sudah dibangunin. Saya kan kalau mau ngasih makan, rewel, repot, kata Susrini. Sementara ibu juga ada tuntutan dia harus naik berat badan, harus apa, sambungnya lagi. Karena itu, dia berinisiatif buat bikin jadwal harian buat Rayanza. Dia memasukkan jam-jam si kecil makan, tidur juga syuting. Terima kasih telah menonton!